Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Saya memang sudah berdiskusi dengan beberapa arkeolog yang cukup saya kenal Orang-orang pertama orang-orang sejarawan Beberapa diantaranya seperti Pak Damarjati, kemudian Pak Bugia Pradipa dan yang lain-lain Terus ada beberapa arkeolog yang dari Jogja Mereka selalu berkonsep bahwa Indonesia itu dulu dari India datangnya Padahal disini saya menemukan data yang tidak mungkin seperti itu Apalagi kalau ada data yang sudah diperjemahkan oleh orang asing dari India sana Di daerah Kalkuta Itu ada yang dinamakan Prasasti Kalkuta Di Prasasti Kalkuta ini jelas banget tertulis bahwa Prabu Erlangga pernah datang ke sana Mereka mengajari orang sana Jadi Hindu bukan dari India, dari kita Mereka berkonsep, konsep mereka hanya mempelajari tulang berulang Tulang berulang orang yang sudah umurnya ribuat tahun yang sudah menjadi posir itu Mereka urut asalnya dari mana sampai ke Indonesia Tapi mereka lupa kalau ada tradisi di negara kita Kalau tidak bisa moksa ya diperabukan Kalau orang sudah diperabukan kita mencari posilnya bagaimana kan tidak bisa Bahkan bisa dilihat di zaman kerajaan kalau depan ke atas Tidak ada bekas pemakamannya Nah disini kan sudah jelas bahwa sebetulnya kita tidak dari India Apalagi kalau pernah mencoba naik gunung Rata-rata di banyak pegunungan di Indonesia Seperti di Gunung Salat saja Itu ada beberapa situs kerajaan kuno Di Gunung Lawu juga demikian Artinya kerajaan kerajaan yang kuno itu justru adanya di puncak gunung Bukan di pesisir Berarti disini ada suatu mitos yang pernah saya dengar Bahwa dulu ada dewa yang turun ke bumi Kemudian menjadi raja, menjadikan kerajaan Kalau dewa itu datangnya dari ketinggian Maka yang terdekat dengan ketinggian menetap pertama kali kerajaan Seperti yang demikian Kalau mitos ini dinyatakan salah Kenapa situs-situs kerajaan kuno justru mendekati puncak-puncak gunung Disini sebenarnya ini sudah bisa membantah cerita bahwa Kita dari pesisir menuju ke pedalaman Justru dari pedalaman menuju ke pesisir Dan nanti kalau kita beradaikan Hindu-nya orang India Dengan Hindu-nya orang Bali, beda banget Tidak ada kesamaan Candi kita dengan candinya orang India juga beda Yang lebih ekstrem lagi candi di India Apalagi ada yang lebih tua daripada candi kita Itu lebih-lebih jelas dari sisi itu Tapi gak tahu, mereka ngopat bahwa ini dari India Arkeolog kita ngomong selalu ini dari India Bahkan ketika saya menemukan situs di daerah Bekasi Disitu saya menemukan bekas umpak Umpak itu kalau dalam bahasa Jawa Kalau misalnya ada pendopo Pendopo itu kan ada piangnya Itu namanya Sokoburu Di bawah piang itu ada bagu tempat menarut si piang tadi Itu namanya umpak Disitu umpaknya kan duduknya bulat Mereka ngopat bahwa ini bekas gilingan tahu Dimana mungkin saya bisa bicara Kalau misalkan mereka tetap ngopat bahwa ini gilingan tahu Bukan umpak mas Jadi satu-satunya mungkin kita semua ini Yang harusnya bisa membuka Atau mungkin ngomong dan di nasur gimana Supaya sejarah kita dirubah Sejarah kita memang harus dirubah Dan kalau bisa sejarah dunia harus dirubah Ini demi generasi di bawah kita Supaya mereka punya nasionalisme lagi gitu Jangan seperti saat ini Kayaknya kalau ngaku jadi orang Indonesia Itu kayak jadi bangsa yang malu-maluin Yang biarnya bisa ekspor, pembantu Data sejarah yang ada saat ini Direkonstruksi dari bangunan dekoy Bukan bangunan asli Bangunan aslinya seperti piramid dan sebagainya Ditutup, dialihkan perhatian Dengan bangunan-bangunan yang gampang dicari Dan harap diketahui untuk piramid telakon yang di Bandung Itu kedalaman terdangkal 38 meter Penimbunannya Itu di puncak 38 Makin ke bawah makin dalam Jadi bisa dibayangin Seperti apa nanti kesulitannya Kalau menggali Untuk membuktikannya ke masyarakat dan sebagainya Seperti apa Sementara baru 5,5 meter aja Dibikin geger setengah mati Padahal gunung itu gak akan pernah longsor Karena ada kolam batu beronjongannya Maka kita merencanakan Menggali mulai dari bawah Yang tidak ada masyarakatnya Terus mulai naik dikit Naik dikit seperti yang di Bosnia Tentang masalah nasionalisme ya Jadi kita tidak over nasionalisme Tapi memang kita memiliki sejarah besar yang sangat besar Dan ini sebuah hal yang unik Bahwa kita mempunyiki bangunan yang ternyata paling rendahnya 300 meter Tertinggi 3 kilometer Bahkan beteng aja Dibangun dengan ketinggian 1,86 kilometer Padahal bangunan modern saat ini baru 800 meter Ini kan harusnya sejarah yang diungkap Tapi gak setian lama kita bawa ke arkenas Ke arkeologi nasional dan sebagainya Itu topo berita itu Sambah hari ini tidak pernah dibuka ke masyarakat Bagi kita yang paling penting bagaimana ini membuka Karena ini pasti membutuhkan Pertama membutuhkan biaya yang sangat besar Terus yang kedua Tentangannya juga luar biasa Karena ini berhubungan dengan sejarah yang nantinya akan berubah total Jadi bukan lengkapi tapi ini berubah total Karena kita juga sudah menemukan beberapa artefak Seperti patung Yang ternyata tidak seperti yang digambarkan di cerita calon di Candi Yang orangnya masih pakai kuda Terus menggunakan panah Pakaiannya seperti itulah Enggak Ternyata yang kita temukan Di daerah harang gunung lawu itu Orangnya pakai jas, pakai dasip Kita temukan seperti itu Dan lucunya Datunya itu Bawahnya itu bulat Tapi kalau misalkan kita Taruh teriur begini Dengan sendirinya dia berdiri Seperti mainan anak kecil mainan Doraemon itu Tukang batu di daerah Sleman Saya tanya gak ada yang bisa bikin seperti itu Jadi kita memiliki hal-hal yang sangat unik Dan di luar dugaan sekali Dan mungkin Yang perlu diperhatikan adalah Salah satu yang kelihatan di daerah Enrekang Daerah Sulawesi Itu kelihatan banget Ada satu lapangan Yang terbuat dari batu endesit Lebarnya 200 meter Panjangnya sekitar 2 kilometeran Itu tidak ada sambungannya Jelas ini lapangan Tapi lapangan apa? Kalau diuji dengan menggunakan radiometri Kelihatan ada radiasi Dia bentuknya bundar-bundar Ini kan kayak lapangan terbang Yang pesawat ini terbang vertikal Tapi ini masalahnya kan kemudian Kalau kita mau membuka lebih panjang lagi Kita selalu saat ini selalu dibenturkan Dengan hal-hal yang sifatnya itu Seolah-olah kita meresahkan masyarakat Ternyata belakangnya tiba-tiba ada yang klaim Dari pihak lain Alamiah atau tidak sih Penutupan bangunan-bangunan kuno Yang sekarang kelihatan seperti pegunungan Kita menjawabnya tidak Tidak alamiah Karena apa? Pertama Ini kan gunung begini ya Jadi kalau misalkan gunung begini Itu seharusnya Pola lapisan tanahnya juga mengikutnya begini Tapi ini ada batu broncongan di dalam Seperti pola ditanggul gitu Jadi ada batunya menuju begini 30 derajat Dan ini kelihatan juga Jadi seperti seolah-olah ditimpun dari bawah Dipadetin dulu Terus dikasih tanggul dulu Terus dikasih batu-batu dulu Terus dikasih tanah lagi Dipadetin lagi Terus gitu Maka di sini juga kelihatan bahwa Pola fragment tanah yang ada di bawah Di broncongan berikutnya Di broncongan berikutnya Makin ke atas itu beda-beda semua Jadi seperti ada kontraktor satu Kontraktor dua Kontraktor tiga Dan seterusnya gitu Ini aneh sebenarnya Maka mungkin Hal kedua yang aneh adalah Dalam teori geologi dan ketanahan Kalau gunung-gundul itu kan pasti longsor Di sini nih hampir semua gunung Yang kita temukan mengandung bangunan Itu selalu menunjukkan bahwa gunungnya gundul Tapi tidak ada yang longsor Bahkan kalau hujan sederhana apapun Tidak longsor Jadi ada dua yang faktor yang keanehan tadi Itu bisa kita lihat Menggunakan Pertama dengan metode pemaculan Terus yang kedua Dengan metode geolistrik Kelihatan banget Ada pola teratur sekali yang seperti itu Jadi ada pola penanggulan-penanggulan seperti itu Terus Jemis tanahnya pun bukan tanah vulkanik Jadi bukan tanah-tanah yang biasanya Akibat letusan gunung berapi Campuran Jadi ada yang dari tanah dari laut Ada yang tanah dari tempat biasa Ada tanah yang dari gunungan Jadi Ini kan aneh Kalau misalkan benar-benar Itu terjadi secara alamnya Pasti satu lapis Paling atas itu tanahnya sama Terus lapis berikutnya Pasti tanahnya sama Ini enggak-enggak seperti itu Jadi Jelas bahwa ini ditimbun Nah terus Yang lucunya lagi Sempat Sepertinya Beliau itu sempat berpikir Bahwa ini nanti supaya enggak dicurigai Berarti harus membangun bangunan-bangunan palsu di sekitarnya Maka kalau kelompok kita menyatakan bahwa itu adalah dekoy Dan bangunan-bangunan palsu di sekitarnya ini sangat banyak Seperti contohnya yang sangat-sangat besar sekarang kelihatan adalah perambanan Perambanan itu dibuat supaya kita enggak curiga dengan adanya pegunungan sewu di dekat Jogja Disitu ada sekitar Kalau namanya pegunungan sewu ya mesti minimal seribu gunung ya Yang harus dicurigai seribu bukit disana Dan memang benar disana banyak sekali gunungan-gunungan aneh di daerah Gunung Kidul Bahkan yang berbentuk piramid itu tujuh berjejer Yang lebih lucu lagi masyarakat sekitar daerah itu tidak tahu nama gunungnya apa Dan kalau ditanya hari itu kayak terkejut seolah-olah baru melihat gunungnya dari situ Padahal dia kerjanya petani di bawah kaki gunung itu Seperti ada kekuatan yang membuat bahwa ini supaya orang enggak memperhatikan itu Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini